Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lazuki. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 4 kita dan kita akan melanjutkan musuh modnya si Dachiau yang ke-6. Nah jadi seperti yang udah kita bilang di video yang lalu, disini kita putar haluan dimana sebelumnya target kita untuk musuh modnya si Dachiau, final battle-nya di Shuchang tapi disini udah kita ganti ke Shuchang 2 aja. Oke lah langsung aja kita mulai, karena ceritanya udah gak nyambung lagi dengan yang lalu kita mainin ya. Oke kita ganti dulu kostumnya si Dachiau ke kostumnya yang ke-6 atau kostumnya dari game Dynasty Warriors 3 yang Extreme Legend. Dan ini dia kostumnya, alternatif mana lain dari kostum yang ini ya. dan ini ya lebih bagus yang ini sih. Mending kan merah putih gitu, daripada merah putih ada birunya. Nah sebelumnya kita juga udah berhasil, ngedapatin senjatanya yang level 10 yaitu C.O. Beauty level 10, powernya plus 50, dan maksimum attacknya 6 hit. Untuk item Shadow Harness for Pound Orb, Tagger Emulat, Royce Emulat, Wind Scroll, Charge Bracer, dengan Elixir. Sudah oke, gak usah kita ganti. Adikad kita ganti ke yang ini, tipenya Kruse Bow, apa senjatanya maksudnya Kruse Bow. Warnanya warna red. Langsung aja ke objektif kita di battle ini. Kita akan menang apabila kita mengalahkan Yubei, dan kita akan kalah apabila si Sun Jian yang kalah. Unit info di pasukan Wu, ada Sun Jian bersama Lu Su, Jang Cheng, Sun Xiao, dan Da Chiao yaitu kita. Ada Lu Xion bersama juga Jin. Ada Su Sheng, Sun Quan, Ling Tong, Fan Zhang bersama Handang. Dan yang terakhir ada Zhu Xi bersama Zhu Wan. Sedangkan di pasukan Shu, ada juga Liang bersama Jiang Wei. Masu bersama Guan Xing dan Guan Suo. Madai bersama Mizu. Zhang Fei bersama Jiang Bao. Yue Ying bersama Lian. Dan yang terakhir ada Wang Ping bersama Liu Hua dan Gao Xiang. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai stage-nya. Oke, ini dia Chengdu di Provinsi Yi dengan background musiknya Struggle for Existence. Ini kita targetin officer-nya aja, sub-officer-nya gak usah kita kalahin. Dan si Zhang Fei nghancurin jembatan Jin Yan-nya. Jadi nanti ada peganti ya di jembatan itu ya. Nah, walaupun kita udah dapetin senjata yang level 10, Tapi masih tetap suka untuk spam normal attack-nya si Daqiao. Oke, kita disuruh cepat juga nih untuk ngambil alih Kastiluo ya. Jadi kita langsung kalahin si... Ma Suo, walaupun kita harus kalahin sub-officer-nya dulu. Biar lebih aman dan... Kata put, kita bisa bersaing dengan arbales-nya pasukan Shu. Nice. Hmm, sekali-sekali kita pakai yang itu, Walaupun ya termasuk sering juga sih. Nah, disini kita juga... Oh, gak usah, gak jadi. Tadi Motta bilang, kita juga ngalahin sub-officer yang satu lagi, Tapi karena pintunya udah terbuka ya. Langsung aja. Langsung aja kita kalahin si Masu Sebenernya agak penasaran ya kalau kita langsung ke tempat si Juga Liang untuk ngalahin dia Nanti gimana tuh kalau seandainya Masih ada tuh beberapa percakapan si Juga Liang ke depannya Gimana ya kira-kira Apa kita coba aja Walaupun tuh di selatan Teman-teman kita masih harus berkurang sama si Madai sama si Jangfei, Jangbao Contoh gini, kalau kita dekatin Yueying kan nanti ada Juggernouth Tapi nanti kalau ada Juggernouth biasanya si Juga Liang juga bakal ngomong Kayak gini juga kan Tentang Ambush juga dia bakal ngomong Tentang yang Juggernouth juga nanti dia ngomong Oh Guanping Yubei nya belum muncul tapi nih Udah, udah muncul Jadi kalau kita ngalahin sub-officernya Liu Bei Moral dia bisa nurun Ini kita nekat aja nih langsung ngalahin Juggly yang Sub-officer Juggly yang gak usah kita kalahin Tapi takutnya teman-teman kita yang di selatan Padahal tuh Nanti moral kita malah lebih down Kita coba aja dulu lah Kita coba aja dulu lah Kalau suandainya gak bagus Nanti kita ulang lagi Baru aja dibilangin Ngeri 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 Makanya gak disaranin langsung gini ya Pelan-pelan aja Kita kalahin satu-satu Oke Nah nanti coba kita lihat ya Oke Si Guan Yu udah muncul Semoga dia kejar kita ya Biar kita gak repot-repot untuk Ketempat dia Sekarang kita summon Sub-officer Yubei yang disini Halo Gana nih Tuh dia Jang Yi Tapi taruhannya teman-teman kita yang di bawah tuh Karena kita baru-baru langsung ke tempatnya si Juggly yang tadi Ya demi eksperimen juga sih Sebentar ya Kita cek dulu Guan Yu di Oh masih disitu dia Masih standby Karena kita mau pinjam red hair dulu nih Kecuali Guan Yu nya ngajak kita duel ya Kalau lebih bagus juga sih Tapi ya red hairnya gak kita dapatin Kecuali sebelum dia nantang duel Kita duluan jatuhin Jatuhin dia dari kuda Oke dia gak ngajak duel Kecuali Kita kalihin dulu kah Bertahan ya teman-teman yang di selatan Bertahan sebentar Oke Sini si Guan Yu nya ada heavy armor Jadi lebih tanky dia Daripada officer-officer lain yang Kayak dia Oke Oke Sekiranya tadi bisa Kita lanjutin combo nya Oke Tapi gak apa-apa Tandanya Defense kita udah tinggi tadi Waktu si Guan Yu nyarang kita pakai charge attack Malah gak Clinch kan Si Dachio nya Tandanya ya defense nya udah tinggi Nah Sekarang kita harus cepat Balik Karena Markas kita sudah diserang Jungfei juga udah Mulai barbar Amacha udah datang Belum Iya Kita balik ke markas kita lagi ya Nanti kita Kalo udah ngalahin Jungbau sama Jungfei Baru kita Lanjut lagi dari wilayah selatan ya Sambil kita lihat Gimana tuh Si Juggernaut nya Yu Ying Karena kan si Juge Liang udah gak ada lagi Kalo kayak gini Alor battle nya gak bagus ya sebenernya Tapi karena kita mau eksperimen aja tadi Makanya Kita langsung ngalahin si Juge Liang Semoga aja Semoga aja Jungfei Engga usah Tangfei Macao sama Yueying aja lah yang ngajak kita duel Haaak 3 Ye tree Ternyat agak en串 Tapi enak apa apa ya baru 1 orang Masih enggak menutup kemungkinan kemungkinan Xueying sama Macao jugará gua1 Yang ngajak kita duel Empat Uuuuh Udah lah Sini Oke And now you die Ada 4 pal? Oke ada Tapi gak terlalu banyak juga Bisa kah? Melihat time limitnya Ayo lah Ayo lah Oh ada kotak disitu Oke oke cepet cepet Oke Itu last resortnya Jadi kita stun biar ada efek 4 pal Terus kita pakai magic attack Karena magic attack itu pure Elemental itu ya Kalau kita pakai senjata level 10 Ada efek elementalnya Oke sekarang madai Yang udah nge rampage Terus masih ada jambau juga tuh Di dekat si Sun Jian Sinilah Oke kurang cepet Bertahan lah juga Juga Jian Berarti kan kalau kau tidak se-struggle di Su Chang Walaupun disini kita berperang lawan brother mu si Juga Liang Nice Udah tambah bantuan kita Minimal moral kita mungkin bisa digenjor dikit Oke nice Juga Jian Tuh 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 dikit lagi Juga Jian Kalau si Juga Jian memang mau ngalahin madai gak apa-apa sih Dia biar balas dendam kan Dari tadi temen-temennya disini di kalahin sama si madai Oke Jang Bao Lagi battle sama Lushun Kita assist Si Lushun Nah disini di stage terakhir Kebiasaannya ya Atau karena kita Entah hentari ini stage terakhir Atau memang kita main di tingkat kesulitan yang tinggi Itu Sub-officernya gak lari tuh Si Mizu Sub-officernya si Madai tadi ya Tuh dia Atau Digantikan Dia jadi sub-officernya Sejam Bao Gak gitu konsepnya Teringat kejadian di Shuchang ya Di Kroyo Hmm Wow Seharusnya lari Mizu Lari Oke Kita masih kalah Karena masih ada Machow Sama Yue Ying Kalau Liu Wei Seharusnya moralnya udah gak banyak lagi Mungkin 3 atau 4 Oh malahan 2 Machow tuh Moralnya penuh Jadi Sesegera mungkin kita kalahin Machow Kalau prajurit disini Udah aman Karena Officer yang di dekat sini Udah kita kalahin Jadi mereka gak ada moral Selama moral si Sunjian Ada 1 atau 2 bintang Seharusnya Sunjian gak akan kalah Duel Duel Yuk duel Nice Tapi disini Machow Ada heavy armor biasanya Nggak gampang Tapi kita coba dulu Nah kan Selama kita Bisa sudutin musuh Enak Tapi kalau musuhnya terlalu lincah Susah Oke Kalau di duel mode ini agak susah Maintain normal attack ya Kalau bukan di duel kan Selama kita serang musuh dari belakang Itu Kita bisa melanjutin normal attack kita Fix dia yang heal Oh enggak deh Lepas, lepas, lepas Nice Hampir Hampir ya Hampir kita enggak bisa ngalahin si machau Dari duel Sekarang kita ke tempat Dan kita lihat Ada enggak kata-kata Si itu Si juga liang Karena kan enggak ada lagi orangnya Atau enggak muncul Jagernaut sama Ini Ranjau Ranjau ada Ini enggak apa-apa kita nekat aja Ngelewatin ranjau nya Biar kita ambil musuh ya Nah seharusnya Arbalest ini juga masih Itu ya Masih aktif Kecuali kalau kita udah ngalahin Wei Ying Gak gitu juga Bedanya berarti cutscene Jagernautnya enggak ada Dan Jagernautnya Enggak aktif Aktif dong Aktif dong Eh aktif atau enggak Tapi Dia cuma mutar aja Aktif Kalau deket aktif Oke lah Jangan deket-deket Tapi dia enggak bisa jalan ya Bisa dong Never mind Never mind Jangan macam-macam Yang oke-oke aja Jangan yang aneh-aneh Ya Yes Father Yes Coba kita bervariasi ya Jangan kita spam normal attack aja Selama musuhnya enggak banyak Tapi Siapa tadi yang nyerang Wei Ying Waktu kita Lagi di salam sama Wei Ying Jadi kita naikin pangkat Jagernautnya Pake musuh attack Gak apa-apa Ini masih menang kita Dari segi moral kita udah ngul Terus Ya musuhnya tinggal Yubei yang moralnya tinggal dikit Sama si Wei Ying Yang bentar lagi Nyusul yang lain Kita tolak dia ke jurang Gak bisa Arbalest unit Has been stopped Nih Jagernaut Jagernautnya Enggak stop Stop lah Nah itu dia Jagernaut Unit has been stopped Jadi bedanya Kalau kita duluan ngalahin si Juge Liang Sebelum kita aktifin cutscene Jagernaut Atau sebelum kita dekatin si Yue Ying Bedanya Ya Cutscene Jagernautnya Gak ada Oh iya Karena kita main di pihak Wu Jadi kita gak bisa ambil Dim Sum So langsung aja Kita ngalahin si officer Liu Bei Si Mal Yang Terus si Liu Bei nya Walaupun udah gak ada moral lagi Tapi Masih tetap itu ya Persistence Pra juridnya Tapi lebih renyah aja Kalau kita serang semuanya Lebih crispy Oke langsung aja Kita kalahin Liu Bei Belum temen-temen kita Ketempat Liu Bei juga ya Karena lumayan ganggu Dan ini dia Kutsin Pezen Lord Liu Bei Pezen Why are you dressed for war We're your people Lord Liu Bei It's our duty We must fight to repay your kindness Itu dia Kita juga bisa musuh attack Bukan dia aja Move please Move please Oke kita kalahin Get Captain dulu lah Biar pra jurid-pra jurid musuh Nggak keluar lagi Nah oke Sekarang tinggal Liu Bei nya nih Sama Bodyguard-bodyguard nya Sama Pezen-Pezen nya Yang lain Dah ke ibu semua Kecuali kalau ada keanehan ya Kan ada tuh A warrior has entered the battlefield Tapi kita udah jarang Ngedapetin itu ya Nggak pernah lagi Nah tapi itu di pihak kita Juga bisa datang Yang warrior has entered the battlefield nya Nggak mesti di musuh aja Kalau datang dari pihak kita Bakal jadi bodyguard kita Dan biasanya yang datang tuh ya Playable character juga Kayaknya kita udah lama nggak Ngalahin musuh pake parry Oke nice Nih 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 Mumpung ini Masih ada Rejurit musuh Darada 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 Sini 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 Ah libenya dimana Ah kejauhan Hmm Musuh tank Nggak bisa di parry Oke Ayo lah Nice Puas Oke itu dia posenya si Dachau yang bakal terakhir kali kita lihat di game ini Kecuali kita main lagi tapi kayaknya enggak sih untuk Dachau Enggak di musuh mode dan free mode ya Mungkin di mode lain mungkin Oke udah penuh poinnya udah maksimum Startnya juga udah penuh Jadi kita enggak harus grinding lagi off record Untuk penuhin semuanya Kita dapat 11956 weapon XP Tapi enggak ada perubahan karena senjatanya udah maksimum Dan langsung kita save Dan kita lihat endingnya Ini kita ulang save file yang lain ya Bukan kita lanjut dari save file yang dulu Yang waktu kita rencananya mau main stage Suchang untuk yang terakhir Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe! Kalau teman-teman suka dan teribu dengan gameplaynya Dan selamat menikmati Ending The Cross Color! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!